Pemirsa konflik antara perusahaan sawit dengan warga kembali terjadi. Kali ini di Kabupaten Pasaman Barat, Subatra Barat. Puluhan warga Kabupaten Pasaman Barat mendolak penggusuran paksa ladang mereka oleh perusahaan sawit. Puluhan petani yang merupakan warga masyarakat Kampal Kabupaten Pasaman Barat ini menangis histeris saat melihat alat berat ngilik perusahaan sawit meratakan tanaman jagung milik mereka. Seorang ibu menghadang alat berat dan meminta proses penggusuran yang dikawal sejumlah personel polisi dihentikan. Warga menolak lahan pertanian mereka digusur oleh perusahaan sawit karena masih dalam status sengketa. Warga pun meminta bantuan lembaga bantuan hukum untuk menghentikan intimidasi terhadap masyarakat yang diduga dilakukan pihak perusahaan. Konfliknya sudah semakin memanas saat ini sebelumnya sempat diam gitu tapi situasi pandemi menolong masyarakat untuk melakukan reklam hak terhadap tanah sehingga karena untuk memenuhi kebutuhan hidup lalu kemudian mendapat respon dari PT. PHB dengan penerjunan aparat ya saat ini empat orang masyarakat sedang diproses hukum dan kemudian juga terjadi intimidasi. Konflik antara warga KAPA dengan perusahaan sawit sudah berlangsung sejak lama hingga kerana pengadilan dan saat ini memasuki tahap putusan Mahkamah Agung. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat Budi Sunandar, INews, melaporkan.